Oke, kita next. Tidak hanya menekuni olahraga wushu, ternyata Olivia Zalianti pun menyukai olahraga kickboxing. Nah, seperti apa kegiatannya ketika latihan kickboxing? Here it is. Ya, bukan kamu. Olahraga mungkin sudah jadi sebuah lifestyle untuk seorang Olivia Zalianti. Lihat saja bagaimana ia menghabiskan waktunya kemarin dengan serangkaian aktivitas olahraga, khususnya kickboxing di kawasan Glorabung Karno, Jakarta. Selamat menikmati. Joginya mau boxing? Boxing. Enggak, jadi mau crossfit kan latihan fisik gitu. Dalam dua jam kita body conditioning gitu, jadi lebih kardio untuk training gitu. Jadi habis macam-macam nih gerakannya, nanti terakhirnya boxing gitu. Sekarang kita di sektor 16, baru mau mulai. Ini pelatihnya nih, Pak Tonok. Kita programnya apa aja nih Pak hari ini? Hari ini kita main dua macam, satu pelatih metrik, yang kedua kita main sled. Tak ngerti kan? Mendingan lihat aja langsung. Tadi pemanasan, sekarang juga masih pemanasan. Ini jelasin dulu latihan apa kita nomornya? Namanya latihan Muat Thai. Muat Thai. For cardio. Untuk cardio aja. Oh, ya. Ya, ya. 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 Saya bukan spesiali Muat Thai, bukan spesiali fighter, tapi latihan Muat Thai ini untuk saya, jadi salah satu alternatif atau pilihan saya untuk latihan kardio. Kek, uppercut. Kek, uppercut. Kek, jep. Strike. Gitu. Seru. Ikutan. Well, good people, Olivia juga memberikan tips memilih makanan yang sehat untuk Anda semua. Kalau sebelum makanannya dikit aja, cuman kebetulan kalau hari ini saya tuh dari airport, jadi langsung ke sini banyak banget kegiatan hari ini seharian dari pagi dan jam 8 kegiatan saya. Jadi sebelum ke sini saya makan veggie burger sama es krim, makanya tadi agak berat. Kemudian pas di sini, biasanya minumnya tuh juga air putih aja, air mineral, nggak dingin, nggak panas, juga teh anget, boleh pakai gula sedikit. Tapi karena hari ini juga panas banget dan banyak banget kegiatan dari pagi juga, jadi saya minumnya es krim manis sama air mineral dingin. Tapi jangan ikutin ya pemirsa, bagusnya yang nggak pakai es. Gitu, oke. Wah, ini menarik sekali ya, ini bisa jadi alternatif untuk Anda juga yang mungkin sudah sering menjalani olahraga-olahraga yang sifatnya outdoor gitu ya. Mungkin bisa coba sekali-sekali outdoor. Saya kemarin sempat ikut beberapa kelas muay thai, tapi itu selalu indoor. Selalu indoor. Nah ini menarik banget nih, bisa dicoba di outdoor ya. Iya, dan kalau misalnya punya teman-teman kan juga mungkin akan lebih fun ya, jadi nggak berasa campainya. Dan ada juga salah satu jenis latihan tadi yang kejar daku-kaku tangkap itu, apa itu yang pakai karet-karet lari? Itu pakai resistance band. Yang hari tak kunjung lepas itu. Resistance band itu memang gitu, itu untuk kekuatan perut juga, core itu sama koordinasi. Aduh deh, Pak. Luar biasa.